Peran dan Perjuangan Toko Nasional Periode 1945-1965 Inilah beberapa toko yang berperan dalam perjuangan bangsa pada masa 1945-1965 1. Jenderal Gatot Subroto Jenderal Gatot Subroto merupakan toko yang lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1967 Dan beliau meninggal di Jakarta 19 Juni 1962 Gatot Subroto mempunyai peran besar bagi bangsa Indonesia Di tahun 1923, Gatot Subroto yang awalnya hanya pegawai Masuk sekolah militer KNIL Magelang Kemudian pada saat Jepang menduduk Indonesia Gatot Subroto mengikuti pendidikan peta di Bogor Setelah kemerdekaan Gatot Subroto Gatot Subroto memilih masuk tendara keamanan rakyat Dan pekerjaannya pun berlanjut sampai dipercaya Menjadi Panglima Divisi 2 Panglima Kors Polisi Militer Hingga menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya Namanya dikenal sebagai penggagas akan perlunya sebuah akademi Militer gabungan guna untuk membina para perwira Mudah kemudian, gagasan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Akabri di tahun 1965 2. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution Ketika Belanda membuka sekolah perwira Cadangan Indonesia pada tahun 1940 Abdul Haris Nasution ikut masuk dan mendaftar di sana Kemudian Nasution diangkat sebagai pembantu letnan di Surabaya Di tahun 1942 Beliau mengalami pertempuran pertamanya di Surabaya Melawan Jepang setelah berhasil malahkan Jepang Dalam Perang Dunia II bersama dengan ekspeta Nasution Mendirikan badan keamanan rakyat Pada tahun 1946 Nasution dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi Sebagai seorang tokoh militer Nasution dikenal dengan ahli rilya Dan dikenal sebagai penggagas iwi fungsi apri 3. Let Call Selamat Riyadi Selamat Riyadi merupakan tokoh yang lahir di Surakarta Pada tanggal 26 Juli 1927 Selamat Riyadi berhasil menggalang para pemuda Mengimpunkan kekuatan perjuangan dari pemuda-pemuda terlatih Dan merekrutnya dalam kekuatan batalion Yang dipersiapkan bermaksud untuk mempelopori Perebutan sebuah kekuasaan politik Serta militer di kota Solo dari tangan Jepang Kemudian Selamat Riyadi diangkat menjadi komandan batalion ke-14 Dan pasukannya sangat aktif menghasilkan serangan gerilya Terhadap kerudukan militer Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!